Sebanyak 500 atlet pencaksilat ambil bagian dalam kejuaraan pencaksilat Semen Padang Open 2023. Kejuaraan yang digelar dari tanggal 27 hingga 30 Juli 2023 ini dibuka secara resmi oleh Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang Otaweri di Gor Semen Padang pada Kamis pagi. Kejuaraan yang sempat vakum di masa pandemi ini diikuti sebanyak 500 orang atlet pencaksilat, utusan dari Provinsi Sumbar, Riau, dan Provinsi Jambi. Dengan mempertandingkan tiga kelompok usia mulai dari usia dini, pra-remaja, dan remaja, kejuaraan ini juga sebagai salah satu upaya dalam pencarian bibit atlet yang nantinya akan diikut sertakan pada event pertandingan seperti Porprof, Prapon, Pon, dan kejuaraan lainnya. Kita ucapkan terima kasih kepada Semen Padang. Alhamdulillah setelah vakum selama COVID-19, kalau tidak salah, sudah berlangsung lagi acara ini dan harapan kita acara ini menjadi event yang tahunan akan dilangsungkan. Dan tentu harapan kita ke depannya ada nanti daerah-daerah juga mencontoh seperti ini. Sehingga bibit-bibit atlet khususnya dari pencaksilat ini akan makin banyak, makin muncul dari Sumatera Barat. Karena memang Sumatera Barat ini salah satu tolak kukur daripada persilatan di Indonesia. Jadi kami dari KONI sangat bahagia sekali dalam kondisi yang sangat waktunya sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Toeri, bahwa dengan waktu sedikit tapi bisa dikumpulkan lebih dari 500 atlet dari 50 perguruan. Ini luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Semen Padang yang selalu khusus menjak selat. Sebenarnya dulu setiap tahun dilaksanakan. Tapi karena beberapa tahun ini mungkin kondisi COVID-19 sudah hilang. Alhamdulillah saat sekarang ini dilaksanakan lagi untuk KONI. Kita sangat bangga dengan kondisi Semen Padang. Selama ini telah banyak melahirkan atlet internasional dan nasional. Dan jarang atlet yang bina Semen Padang ini di PON tidak menyumbangkan MAS untuk Provinsi Sumatera Barat. Selalu setiap PON untuk atlet Semen Padang menyumbangkan MAS untuk Provinsi Sumatera Barat. Sekali lagi kita berikan terima kasih kepada Semen Padang. Agar hal ini untuk Open Turnamen Semen Padang ini berlanjut terus nanya dari tahun ke tahun untuk membina atlet internasional. Untuk peserta kegiatan Semen Padang Open ini tahun 2023, lebih kurang sebanyak 500 orang. Itu terbanyak itu dari Sumatera Barat, ada dari Piau dan Jambi. Kenapa pentingan? Pentingan sebanyak kalau nasional di atas 70-an, 70-an perguruan yang pikirkan ini. Apa tujuan dan harapan dari tujuan ini? Tujuan memang harapannya memang bagaimana peranan Semen Padang dalam mengembangkan budaya pecah silat, bila diri asli Minangkabau. Itu tujuan dan juga bagaimana nanti mempersiapkan, melahirkan pesilat-pesilat andalan untuk masa depan. Karena ini usia dini, pra-remaja dan remaja.